Barber Shop Anjing Biasa Wah, Coko, kita tiba di kantor bersamaan sebuah kebetulan. Menjauh dariku, oke? Hai, Sosis, selamat pagi. Ayo makan lagi, ya. Hah, Sosis, aku iri denganmu. Yang harus aku lakukan hanya bermain dan makan. Aku setuju. Kami memberimu makan dan memandikanmu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa bilang begitu? Sosis itu mengemaskan. Apa salah dengan hal itu? Oh, Tuhan. Jujur aku berharap aku bisa menjadi seperti di kehidupan aku nanti. Selai ibu, selai bayi, selai ayah. Tidak, kita akan membuat selai ini saja. Atau apakah ini selai ayah, ya? Tidak, tidak. Ini mungkin selai ibu saja. Selai bayi saja bagaimana menurutmu? Wilt, minta hispranya. Wilt? Sekarang kita harus tentukan siapa kakek dan neneknya. Sosis, kau bisa diam? Tidak. Aku tidak bisa fokus. Mau dipecat, janganlah tidak mengikuti perintah. Pergi, sir. Tuan Prank. Wilt? Strawberry, blueberry, coklat. Langan, sudah selesai. Wah, kau memang pencukur rambut yang sangat jenius. Hah, itu tadi tantangan yang cukup berat. Sosis, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau kelelahan begitu? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. ooh oh aduh uh ah Terima kasih telah menonton! Ya, cukup. Ini bahan-bahan untuk menata rambutnya. Baik, terima kasih. Ya, sekarang waktunya makan siang. Siapa yang bertugas memasak makan siang kali ini? Aku! Dan menu hari ini adalah kari! Oh, kari itu lezat! Ayo kita buat kari yang lezat untukmu. Aku bener-bener ingin membuat kari yang sedikit lebih spesial. Bukankah lebih baik jika aku ganti kari dengan permen karet manis? Karena Tuan Brat suka makanan pedas dan panas, lebih baik aku gunakan cabai cong yang saja. Wartan ini terlalu keras untuk dipunya. Aku rasa permen jari lebih baik. Jamur? Hmm, aku rasa Mas Melo lebih baik. Hehehe, sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu ke TV. Oh... Hmm... Selamat menikmati Oh, ini lesas kami Baunya seperti karamel Kari ini dibuat memakai resep rahasi aku Aku masukkan permen karamel Permen karamel? Itu pintar sekali Wik itu memang pandai memasak Ayo sosis, cobalah Jangan terkejut ya, aku sangat pandai memasak lho Ini mengganggu Kenapa jumlahnya masih tidak sama? Aku mau cari udara segar dulu Joko, kau masih belum selesai dengan ini? Kau tahu betapa sulit dia melakukan ini Coba saja kerjakan sendiri Apa? Kenapa kau bicara seperti itu pada aku? Tidak usah banyak bicara Oh, jumlahnya sudah benar Ada apa ini? Apakah aku salah membacanya? Tidak pulang Tuan Brett, aku pulang ya Aku juga akan pulang Sampai jumpa besok Sosis, sampai jumpa besok ya Coko, kita tiba di kantor bersamaan lagi Senang sekali Iya, bagus Sosis, kau tidur dengan nyenyak ya? Wil, tolong buat kantor Para bersiap ini tidak akan berjalan tanpa aku, sosis Sosis, aku iri padamu Karena kau bisa bermain sepanjang hari Baik, Tuan, aku datang Kau harap ada sedikit ruang untuk muffin di dalam sana Kau harap begitu Kenapa Brett banyak sekali pelanggannya? Dia itu kan masih pemula Wil, berapa kali harus kukatakan? Kau salah ambil krim coklat dan stroberi lagi Tapi keduanya kan krim Si Wil itu benar-benar tidak tahu Itu memberiku ide Aku ini jenius Hei, Awil Boleh aku minta waktumu sebentar? Hei, Papa Toto Chip Aku dalam perjalanan ke tempat kerja Ada apa? Ya, aku melakukan pembersihan musim semi Dan aku menemukan setumpuk video Donut Ranger Kau punya Donut Ranger? Oh iya, dengan komentar sutradara dan semuanya Komentar sutradara? Boleh aku menontonnya? Dia mengambil umpanya Wow Aku tidak tahu kau punya lab seperti ini Aku merasa seperti di dalam film Hei, itu karena aku memang jenius Aku lunus makna cum laude dari Tater Steak Kau tahu? Oh, ini dia Video ada di sebelah sana Selamat menonton Terima kasih banyak Donut Ranger aku datang Apa yang terjadi? Kau benar-benar percaya? Ngomong-ngomong soal susu kentak Oh, Papa Toto Chip lepaskan aku Aku bisa terlambat pergi kerja Bekerja? Jangan khawatir soal pekerjaan Aku sudah atur penggantimu Inilah dia, Robot Wheel Maksudmu robotnya yang pergi bekerja dan bukannya aku? Ya Dengan begitu kau bisa menonton Donut Ranger seharian penuh Tapi mereka menungguku di tempat kerja Aku yakin tidak ada komentar sutradara di sini Aku akan beri waktu dua detik lagi untuk Will Aku sampai, Pak Brad Will, kenapa kau datang terlambat? Waktumu tidak cukup untuk beres-beres Bersih-bersih 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 Aku mengampilkan teh hitam untukmu Baik, baiklah Teh hitam, teh hitam, teh hitam, teh hitam Hah? Hah? Hanya perasaanku saja atau Will kelihatan agak berbeda hari ini Ya, dia melakukan semuanya dengan benar Master Brad, ini teh hitammu Oh, terima kasih Oh, rasanya Aku akan menjadi penjaga kunci rahasia Kau benar-benar lebih baik, Will Teruskan kerja bagusmu Kau terlalu baik Hmm, robot Will berfungsi seperti yang aku rencanakan Dan sekarang waktunya untuk mengubah roti menjadi remah roti Pak Potato Hit Kau benar-benar buat aku kaget Apa yang kau mau? Apa aku boleh minta minum? Ini, ini airnya Eh, eh, apa kau bisa memberiku soda saja? Soda! Karena aku sudah punya soda, aku mau makan pizza Apa kira-kira aku bisa pesan kataku pizza? Eh, baiklah, aku ingin pizza diantar segera Pastikan ada keju ekstranya Tolong dibuat dengan ekstra keju ya Bisa dengan atasan daging dan makanan laut Oh, Will, teknikmu meningkat dengan cepat Aku mempelajari darimu, Master Brad Akhirnya semua usahaku memberikan hasil Ada yang aneh disini Pap Potato Chip! Apa? Apa lagi sekarang? Aku makan terlalu banyak Apa bisa ambilkan lactate untukku? Aku sudah tidak tahan lagi Begitu robot menyingkirkan Brad Kau akan jadi susu kadil luar, seh! Apa? Kau akan menyingkirkan papret? Benar sekali Brad akan jadi roti panggang Dan yang akan kulakukan adalah menekan tombol ini Oh, tidak! Setelah roti itu tidak ada Keripik akan jadi bintang utamanya Kau mau kemana? Kau belum selesai menata rambutku Hampir berhasil Aku tidak bisa mengapainya Apa yang harus kulakukan? Aku berhasil Wil, ada yang bisa kubantu? Master Brad, aku akan memijat kepalamu sekarang Pijatannya pasti terasa enak Aku harus lakukan sesuatu Ini pasti remote yang mengendalikan robot Aku harus gunakan ini untuk menghentikan robotnya Master Brad, apa kau suka pijatannya? Ya, pijat adalah kehalianmu yang paling utama Apa kau ingin aku tekan lebih keras? Hentikan! Tunggu, sejak kapan ada dua Wilks? Pak, hati-hati Itu adalah Wilk palsu Dia itu versi robot aku yang dibuat oleh Pak Potato Chip untuk menyikirkanku Untuk menyikirkanku? Jangan dengarkan dia Aku Wilk yang asli Bagaimana caraku mengetahui mana yang asli dan palsu? Kapan aku menonton episode 27, Donut Ranger? Aku akan mencari datanya Episode 27 tidak ada Donut Ranger selesai di episode 26 Itu artinya Wilk palsu adalah palsu Tapi dia menyuruhku melakukannya Aku akan memotong semua kulit kalian setelah aku akan bakar kalian Tolong, tolong jangan sakit di kami Pak Brad, jangan khawatir Aku bisa hentikan robot itu dengan remote kontrol ini Selamat jalan penipu Tidak Wilk, kenapa kau menyalakan pendingin udaranya? Tunggu dulu, kenapa ini tidak menyala? Dasar kartun payah, itu remote pendingin udara Jadi kau mencoba menyelamatkan dengan remote pendingin udara? Aku benar-benar minta maaf Robot Wilk, ini waktunya untuk mengisi roti Tidak bisa, aku tidak akan biarkan kau menyakiti, Pak Brad Sekarang serahkan remote-nya Lepaskan aku, aku akan hadapi kau lebih dulu Aku akan melakukannya Aku akan kocok kau jadi milkshake atau membekukan jadi es krim Wilk, kau menghancurkan tropi emasku Kau maafkan aku, Pak Brad Hastah la vista, Wilk Tidak Wilk, Wilk Oh, rasanya sakit sekali Kau tidak apa-apa, Pak Brad Ya, kau juga tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, Pak Brad Tidak, beraninya kau Apa kau tahu betapa sulitnya aku mengendalikan robot itu? Potato Chip, kau ditangkap Lepaskan aku, aku tidak bersalah Kalian tidak apa-apa Ya, aku merasa lebih baik Coto, senang bertemu denganmu Ada yang aneh, jadi aku hubungi polisi Tapi kelihatannya kalian sudah mengatasinya Lepaskan aku, bukan aku pelakunya Ayo pergi Si ungi payah itu pikir dia bisa mengirim robot untuk mengalahkanku Semua ini adalah salahku, Pak Brad Andai aku tidak pergi menonton Donut Ranger Apa? Kau malah menonton Donut Ranger dan bukannya pergi kerja? Tapi robot Wilk itu sangat ahli melakukan tugasnya Itu benar-benar tidak baik, Pak Brad Aku hanya bercanda Rencana Creepy Kentang Ya Tuhan, apa ini? Rambutku terlihat aneh Ini sangat memalukan Aku tidak percaya Aku tidak akan datang ke sini lagi Nyonya Nyonya Syih, aku dengar penantaran robot ini jenius Dia mendapat penghargaan tiga pintar dari misalnya Ini aneh Kenapa barbershop Brad bisa melakukannya? Wilk Wilk Sudah berapa kali, kubila Kenapa kau melakukan kesalahan yang sama? Tidak, Tuhan Brad memarahi pegawannya di depan pelanggan Kau sudah melakukan kerja yang bagus Kau memang karyawan teladan Apa? Kerjamu selalu bagus Bahkan Tuhan Brad yang galak dan teliti memberinya pujian Pasti dia bekerja dengan sangat baik Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan menyanyiakan bakatnya Ada apa dengan dia? Sudah berharap sekali Iya Tuhan Brad, sampai jumpa Aku segera pulang agar bisa bermain game bersama Cheese Hei, Wilk Oh, pemilik barbershop Master Potato Chips Itu benar, bisakah kita bicara sebentar? Bicara sebentar? Wilk, apa kau pernah berpikir untuk bekerja di tempatku? Bekerja di tempatmu, Tuhan? Tidak Ayolah, coba pikirkan lagi Kau akan kugaji dua kali lipat jika berkeja di tempatku Dua kali lipat? Tidak hanya itu Kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan segala macam liburan Aku rasa aku tidak bisa Aku suka bekerja dengan Tuhan Brad di barbershopnya Karena itu aku tidak akan bekerja denganmu, Tuhan Sampai jumpa Hmm, bukan hanya luar biasa, tapi dia setia juga ya Sekarang aku menjadi lebih menyinginkannya Walaupun aku sangat suka uang, tapi aku tidak mungkin menyianati Tuhan Brad Halo Ini pemilik rumah Kapan kau bisa membayar sewa? Ini sudah sebulan Aku minta maaf Silahkan pergi jika kau tidak bisa membayar sewa akhir minggu ini Eh, baik Ya, halo Hah? Ibu butuh operasi dan kau kekurangan uang Baiklah, aku akan segera kirim uangnya ya Oh tidak, aku belum membayar tagihan listrik Wah, ada tagihan, ada tagihan, gas Halo, apa ini Tuhan Potato Chips? Tuhan Brad, Wilk meninggalkan surat untukmu pagi ini Apa yang ia katakan? Dia bilang dia berhenti hari ini Baik, kalau begitu kita mulai kerja Aku akan merekrut pegawai ku sendiri satu hari nanti Aku harus menjaganya dengan baik Tapi kenapa dia belum datang juga? Tuhan Potato Chips! Maafkan aku, aku terlambat Dengar, Wilk, kenapa kau terlambat di hari pertama bekerja? Bagaimana? Karena toko Potato Chips lebih jauh dibanding barbershop Tuhan Brad Jadi butuh waktu yang lebih lama Rumahmu jauh dari sini? Itu masalah, tunggu sebentar Apa ini? Sebuah limosin mewah untukmu Mulai sekarang kau berangkat bekerja dengan ini Terima kasih banyak Juga supirnya akan menjemputmu dari rumah Baiklah, kita akan mulai dari mana? Baiklah, kau ingin aku bersihkan yang mana dulu? Tidak-tidak, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyanyiakan bakatmu ini Ini, gunakan ini untuk menata rambut Aku? Menata rambut? Apa kau yakin? Tentu saja Ayo, Wilk, tunjukkan padaku kemampuanmu Ayo cepat Kita ke datangan pelanggan Apa yang harus aku lakukan? Aku belum pernah menata rambut Lakukan saja lah Apa yang kau lakukan pada rambutku? Aku tidak pernah datang lagi Bahkan, Nona Wilk, kenapa kau lakukan itu? Ini hari pertama aku bekerja jadi tanganku masih kaku Apa? Tangan mukaku? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tuan, tuanku takut chips untuk apa ini? Kenapa kau bertanya? Aku panggil mereka untuk melemaskan ototmu Kalau kau sudah baikkan, kau boleh bekerja lagi Terima kasih banyak Ponselku rusak, tidak bisa dipakai lagi Handphone-mu rusak? Kau bisa pakai punyaku Wow, terima kasih Aku lapar Apa kau lapar? Ayo, kita beli sesuatu Silahkan Jusis harapnya dimakan di restoran Jepang asli Terima kasih untuk makanannya Aku merasa ngantuk setelah makan Mengantuk? Tidaklah di tempat tidur ini jika kau mengantuk Wah, terima kasih banyak Ini menggelikan Apa dia benar pegawai yang hebat ya? Hei, Wilk Ya? Aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu Tolong jaga tokoku Aku akan segera kembali Baiklah Apa yang harus aku lakukan jika tidak ada pelanggan Ah, istirahat saja Aku tidak ada masalah dengan hal itu Bolehkah aku undang teman-temanku untuk datang ke sini? Dia ingin melihatku Hmm, baiklah Itu tidak masalah Wow, terima kasih Jangan khawatir Jangan lupa promosikan tempat kita pada teman-temanmu Baik, Tuan Senang ada yang menjaga tokoku Aku tidak perlu khawatir Terima kasih Tuan Selamat Selamat Nih Aku yakin sendiri akan sama Oh ya benar Tanganku sakit sekali hingga rasanya aku segarap Tuan Sekali lagi ya Kalian, kalian senang kalian lakukan Tuan Potato Chips, Anda sudah kembali? Wilk, apa yang terjadi? Astaga, kenapa salonnya jadi berantakan? Tuan Master Potato Chips, Anda bilang aku boleh mengundang temanku Jadi ku undang mereka Tapi Sosis bilang dia ingin datang juga Jadi aku mengajaknya Dan aku pikir menyenangkan jika Coko juga datang Dan pijat rapisnya, aku berteman baik Aku tidak tahan lagi Brad, jelaskan apa yang terjadi dengan Wilk Aku tidak mengerti yang kau katakan Kau tidak mengerti Dengar, salon kami jadi berantakan karena Wilk Aku ingin tahu kemana dia pergi Jadi dia pergi ke tempatmu Ini semua salahmu kau, Brad, yang menyebalkan Kau harus mengambilnya kembali Kau yang membawanya pergi, kan? Semoga berhasil, kau bisa mengatasi ini Tapi dimana Coko dan Sosis? Kau, kau roti panggang yang sombong Kemana aku akan mencubsepergi? Ya Kuat, 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 kuat Kuat, kuat, kuat Kau kutuk memohon Kau menyalakanku Pak mencubat kelahi Apa karena, karena aku? Kebalikan Wilkku Barbersuk kami tidak bisa jalan tanpanya Relakan saja dia Aku tidak bisa lepaskan pegawai seperti itu Pergi dari tempatku Kau memang kau buat kesalah Kau bisa mengambil Coko Tapi jangan Wilk Kau tidak bisa melakukan apa-apa Tuan Potato Chips Aku tahu aku sudah bersikap baik kepada aku Tapi Tuan Potato Aku tidak menyukai kekerasan Aku tidak bisa bekerja dengan pria sepertimu Aku tidak bisa Tolong maafkan aku Tidak Tuan Brad, kau tidak apa-apa Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi Tuan Brad Seperti biasa tidak ada pelanggan sama sekali Ketika tidak akan benar Ku bilang ketika tidak akan benar Tuan Brad, maafkan aku Aku tidak akan melakukannya lagi Tidak terlalu buruk bagiku Ambilkan aku benda itu sekarang Siap, Tuan Rahasia Pemanggang Saat penyapu lantai Sapu harus diayunkan pada 45 derajat Untuk mencapai efisiensi sapuan optimal Kenapa aku tidak mengetahui ini sebelumnya? Lantas saja Tuan Brad yang terbaik Aku harus bekerja keras untuk menjadi pemangkas rambut profesional Ya ampun Apa aku baik-baik saja? Jangan khawatir, biar aku bantu ya Wilk masuk Tuan Brad Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Ku ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu Tuan Brad Tapi maaf, kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini Begitu ya Wilk, tolong bantu dia Siap, Tuan Brad Tuan Putri Kau tidak apa-apa Kue itu benar-benar putri Pesanan sudah penuh sampai 3 tahun ke depan Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi Maaf Ya ampun Aku sudah buat kesalahan besar Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu Kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas Sangat kuat untuk seorang pemangkas Tubuh bagian bawah Stamina seorang pemangkas harus penting Melihat tubuh bagian bawahmu Kau berdiri di atas catimu sepanjang ini tanpa susah Kau bilang aku punya bakat Tentu saja Kalau begitu Besok kau bisa mulai bekerja Terima kasih banyak Aku terlambat Tidak, aku tidak boleh terlambat Hampir sampai Kau datang tepat waktu Itu namanya karyawan yang bertanggung jawab Wilk, Nona Cake Aku mau keluar sebentar Tolong bersihkan cermin Selagi aku pergi ya Bersihkan sampai mengkilat Baiklah, akan kulakukan Jangan khawatir, Tuan Brad Aku harus membersihkannya dengan cermat Sebelum Tuan Brad kembali Oh, oh Nona Cake Kau tidak membersihkan cermin dengan rajin Tuan Brad akan marah Oh, oh iya Dia bilang cerminnya kotor ya Ya ampun Kau memang pandai melihat tren terbaru Tentu saja Suatu hari nanti Kau akan jadi pemangkas ramusan hebat Tuan Wilk Biar aku saja yang membuang sampangnya Oh iya Kau yakin? Tentu saja Aku mengerjakan banyak hal hari ini Dan ku rasaku semakin pandai Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku Kelihatannya sangat lus Bikin itu sampah Tuan Putri Kau sudah selesai? Tuan Brad hidupmu susah sekali Dia sebab pergian menggunakan mobil Tuan seperti itu Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri Kau boleh memilih salah satu Kalau kau tidak keberhatan Mengakui kesalahan dan menerbusnya Itu adalah sepat pemangkas rambut yang baik Ini mobilnya benar-benar hebat Kau untuknya Putri Cake Selamat Kau telah lulus dari magang ini Dengan nilai tertinggi Mulai sekarang Kau adalah karyawan resmi Di pangkas rambut roti Akhirnya Putri kita Telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan Melayani Putri tidak sia-sia Tuan Brad Aku minta maaf Tapi ku rasa aku tidak bisa bekerja di sini Apa maksudmu dengan itu? Ayah bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat Maka dia akan membuka salon rambut untukku ke Lola Terima kasih untuk semuanya ya Tuan Putri Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? Fangkas rambut roti? Ku dengar Putri belajar keahlian Mengatakan rambutnya di sana Jika Tuan Brad adalah guru Putri Dia pasti lebih hebat dari Putri Ayo kita ke sana saja Kita akan sempat cukur Tuan Brad Dia bahkan menggambarkan patahnya untuk kita Terima kasih telah menonton!